Yang juga menjadi sorotan di Kompas Petang, setelah polisi menetapkan pengacara Tomi Winata, Def Rizal, sebagai tersangka dalam kasus penyerangan kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Def Rizal menyerang Hakim di ruang sidang saat sedang berlangsung pembacaan putusan perkara perdata. Yang dilaporkan korban, yang merupakan Hakim Ketua Perkara itu, Sunar So. Polisi bertindak dengan memeriksa pelaku dan sejumlah saksi. Kami kutip dari laman kompas.com pernyataan pengacara Tomi Winata menjadi tersangka disampaikan Kabit Humas Polda, Metro Jaya Kombes Argo Yuwono. Argo menyatakan siang ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kasusnya ditangani Polres Jakarta Pusat. Makam Agung menegaskan penyerangan kepada Hakim tidak bisa dibiarkan dan pelaku perlu ditindak tegas. Pelaku perlu ditindak agar kejadian serupa tidak terulang. Makam Agung menyatakan tindakan penyerangan adalah bentuk pidana kekerasan kepada Hakim yang sedang melaksanakan tugas. Jadi, sehubungan dengan peristiwa itu, karena ini sudah masuk, sudah merupakan tindak pidana. Penyerangan kekerasan yang dilakukan terhadap Hakim, ya, Hakim yang sedang melaksanakan tugas. Sehingga, merupakan tindak pidana oleh Ketua Mahkamah Agung karena sudah mendapat laporan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ya, supaya ini Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengambil sikap. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendapat informasi pelaku penyerangan menyesali perbuatannya. Namun, PN Jakarta Pusat menegaskan proses hukum tetap berjalan karena ada tindak penganiaan. Informasi-informasi yang resmi yang didapatkan pengadilan dari pihak kepolisian, ada informasi dari penyidik bahwa pelaku saat ini katanya menyatakan rasa penyesalannya yang sangat dalam, tetapi kami sepakat semua dan mungkin teman-teman pun sepakat bahwa proses hukumnya tetap harus berjalan. Perhimpunan pengacara dari Pradi mengecam penyerangan pengacara kepada hakim, apalagi dilakukan saat sedang atau sidang berlangsung. Pradi menyatakan pengacara hendaknya menjaga sikap saat persidangan. Kalaupun tidak puas atas putusan hakim, masih ada langkah hukum selanjutnya. Kenjerungi marah. Yang saya tahu pernah itu terdakwa sendiri yang marah sama hakimnya. terdakwa. Tapi kalau advokat ini dengan orang yang intelektualnya kayak begitu, tiba-tiba dia melakukan perbuatan, itu yang menurut saya si aneh. Apa yang mendorong pikiran dia sampai itu terjadi? Padahal dia tahu bahwa itu haknya kan ada. Kalah dia banding, banding kalah dia kasasi. Tidak ada yang sulit sih sebetulnya. Makanya saya bertanya, ada apa gitu loh? Tidak ada yang untuk mencabungi? Tidak ada yang mencabungi? Tidak ada yang mencabungi?